Yogyapos.com, Bantul, Ketua Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Gerindra, Kabupaten Bantul. Nur Subiantoro Sikom melantik 17 pimpinan anak cabang, PAC, dan 75 pimpinan ranting. Di pendopo rumah kediamannya, Kanggotan Pleret, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023. Kepengurusan PAC dan ranting Partai Gerindra tidak ada periodenya. Kepengurusan yang dilantik saat ini restrukturisasi dan generasi dengan maksud dan tujuan semakin mampu menggerakkan mesin partai, kata Nur Subiantoro. Dalam sambutannya, ia berpesan semua pengurus yang dilantik harus berkiprah dengan penuh semangat menggerakkan mesin partai di wilayah masing-masing dan bantul umumnya. Ini tidak main-main karena sesuai dengan instruksi Dewan Pimpinan Pusat DPP. Bagi pengurus yang tidak mau mengerakkan partainya, maka lebih baik sejak saat ini mengundurkan diri. Karena memang untuk membesarkan partai wajib dilakukan, katanya. Diketahui bahwa sebelum melantik PAC dan ranting bantul, Nur Subiantoro telah menerima SK jabatan selaku ketua DPC Partai Gerindra Bantul. Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Gerindra D.I.E., Dr. Danang Wahyu Broto Semsi dalam orasinya menegaskan, partai ini didirikan untuk membela dan memperbaiki masyarakat kecil, seperti petani, nelayan, buru dan lainnya. Sehingga membesarkan dan menggerakkan mesin partai berarti memberdayakan masyarakat kecil. Selain itu, pengurus harus memenangkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak Prabowo dalam kancapil pres 2024, tegas Danang. Selain itu, Partai Gerindra Bapak Prabowo dan seluruh pendiri dengan tujuan untuk membela rakyat kecil. Oleh karena itu, perintah saya jelas kepada saudara-saudara, seluruh kader Partai Gerindra harus selalu dekat dengan rakyat. Partai Gerindra ini adalah partai kerakyatan yang akan mengembang amanah rakyat untuk mewujudkan negara Indonesia yang gemah ribam.